Halo teman-teman kembali lagi di mekanik beda leman di video kali ini akan berbagi tutorial setel kopling Astrea 800 jenis motor lama kalau motor Grand bikin setelahnya ini di bagian belakang sini untuk semes dan sebagainya ini khusus untuk motor Honda 800 atau motor Cina-cina yang sejenis jaling dan ini terlalu kencang kayaknya kelihatannya jadi engkolnya itu kayak slek gitu Coba saya praktikannya langkah pertama kita lepas di bagian belakang ini dulu seperti ini kita lepas lanjut lagi kita buka bagian murnya dulu nah seperti ini nah begini ya Nah untuk penyetelan kopling itu ke arah mundur itu untuk menempelkan bagian kopling untuk setutnya nih kamu ya Nah ini ini terlalu kencang ini kalau muntur udah nggak bisa ini arti puter kedepan karena ini udah terlalu ngobling nah begini ya Nah ini kendor ini ambrol nih kayak gini ya terus waktu pengencangan kemudian kamu ya usahakan kita tahan dan kita kencangkan murnya biar enggak ikut muter di bagian setutnya ini nah kencangan begini terus kita lihat dulu di bagian pesneling gigi nah ini udah pas ini ini gambar bro nah ini udah ada setelah nanya ambrol coba kita di setel lagi kurang maju sedikit terlalu kencang masyarakatnya nah ini udah pas nih nah setelah itu kita coba hengkol dulu ya ini udah ada kayak kompresinya nih coba langsung kita bunyikan aja nah begitulah cara nyetelnya untuk tuturnya nya seperti itu ya Kang bro ya jadi ini tadi terlalu kencang untuk bagian setutnya kopling jadi engkolnya ini kelihatan slek kayak enggak fungsi gitu kan bro kalau untuk mengencangkan setut kopling putar aja arah ke belakang itu untuk menempelkan bagian setut diarah kopling kalau untuk mengendorkan putar aja ke arah maju hampir ya maju-maju kalau mengencangkan mundur kalau untuk mengendorkan maju ya hampir ya udah paham ya untuk tutorialnya Oke kita kembali lagi dipasang lagi tutupnya dan sekarang kita inggal lagi coba kita andel udah mantap ya untuk gigi nya begitulah tutorialnya mudah-mudahan video ini bermanfaat semua gangpro anda diberada terimakasih